Bikin cemilan yang simple, bahannya ekonomis, rasanya enak, super gurih, dijamin bikin lagi Cocok sekali untuk isian toples lebaran Jika ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, silakan tonton videonya hingga selesai Langkah awal, tuangkan 500 ml air ke dalam panci Masukkan 6 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 10 lembar daun jeruk purut yang sudah dipotong Setengah sendok teh garam Satu sendok makan kaldu ayam bubuk Satu saset santan instan ukuran 65 ml Lalu diaduk hingga semuanya tercampur rata Masak sambil diaduk dengan api sedang hingga mendidih Jika santannya sudah mendidih, kemudian matikan kompor Kemudian masukkan 500 gram kacang kupas yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan Lalu diaduk hingga semuanya tercampur rata Rendam kacangnya ke dalam santan sekitar 1 jam Setelah 1 jam, tiriskan kacang dari santan Langkah selanjutnya, panaskan secukupnya minyak Masukkan 6 siung bawang putih yang sudah diiris tipis Goreng bawang putih sambil dibolak-balik dengan api sedang hingga warnanya kuning keemasan Jika warnanya sudah kuning keemasan, lalu angkat dan tiriskan Panaskan minyak bekas menggoreng bawang yang tadi Lalu masukkan secukupnya kacang yang sudah ditiriskan Goreng dengan api sedang sambil dibolak-balik agar matang merata Goreng kacangnya hingga kuning keemasan Tidak perlu menunggu kacangnya terlalu coklat Seperti ini sudah cukup matang, lalu angkat dan tiriskan Jika kacang bawangnya sudah matang, lalu taburi dengan bawang putih yang tadi sudah digoreng Setelah kacangnya dingin, bisa disimpan ke dalam toples ataupun wadah yang kedap udara supaya lebih awet Semoga resep yang saya bagikan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya